dikanya itu perempuan jangan diginiin ya jadi kalau ini mending anak kek oh anaknya dikobininya boleh giniin hahaha omong begitu kamu nggak apa-apa kamu ada dosiko masih ada kamu masih sedih Mak yang putih-putih semua ngerotok ininya isinya iya nah ini kita nangis curta pula buat ngapain nggak apa-apa ini kan kain bergelap meh olor warna kain itu mah ya kok ini bener putih-putih semua posen nangisnya mau wes lah oh berasa tahu tuh masakan-masa kasar sudah balik ngintip tetangga kelihatan kalau ada kan bau bau kalau mbak nabeli kalau mbak nabeli kalau kamu yang pingin nanti aku beli kalau kamu nanyain buat saya tadi ada daun singkong saya sudah cukup kamu kan tahu saya nggak susah-susah emang ada telur kalau gampang kamu ngebijitin saya deh mak daripada kamu sedi mending kok bijetin kaki saya terus diituin ngapain ya ditaklekin gitu nggak bisa nggak bisa udah bukan yang mana kenapa menan baru tuh oh dan baru dan apa talenan masa tangan bisa begitu bisaunya apa tangannya ini 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 kena begini-begini nih mana bisa disini nih talenan ini kena begini-begini nih setengah sininya pinggirnya emang ini selalu di pinggir buru-buru yang enggak kemana lagi buru-buru pinggir buru-buru mau kemana sambil lari atau gimana elah yang kamu minta masak yang kikil terus mau jalan pura-pura siap-siap hmm ya kalian mau gak keburu jangan dipaksa lah saya kan orangnya enggak maksa kalau nyuruh kamu tapi kan belum sarapan ya itu memang takdir dari laki-laki punya wini males males apa aku bilang males kalau gak males kamu jam lima sudah matang itu jam delapan belum ada yang matang akhirnya beli juga nanti kalau aku bilang kamu rajin ya fitnah kalau gak ada barang ini kalau barang bagaimana masak barang lahir dimasak kalau saya itu simple saja nih ya saya pribadi nih ya oh iya kok bisa dan gak ada ini kalau saya pribadi ini saya kan udah ngomong sama kamu ya daun bawang atau bawang merah bawang putih kasih garam sedikit siram kuah kira-kira setengah bilas itu udah jadi sayur itu bisa kayak kuah soto namanya maham kuris bau putih bau merah doang bawang putih merah daun bawang sudah pada kalau gak ada daun bawang ya ya sudah bau merah bau putih samanya rasa tapi jadi tumbuk diri-siri saja sudah jadi kuah kasih gua jadi sayur semangkuk waktu saya di Jepang begitu itu kuahnya begitu doang nah kamu jadi yang ribet dimasak enak katanya malah lama-lama setengah hari akhirnya beli-beli juga nanti kita sampai sana nanti tanyain tersiap-tersiap kembali pagi-pagi kau makan apa terus siang kau makan apa ayah surdet cerita-ceter jangan sampai dia bilang gak makan pagi-pagi pagi pagi pangso dimakan enggak tahu gak wajari pagi risiko siapa aku tanya ini makan mintaan ini 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 kecil 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 mungkin main sama Ayu pagi kan ya ini ya jamur goreng sama bakso ya makan gak gak tau ya makan aja gitu dia bilang mau makan pasti digadu jamur ya ini tuh apaan mulutnya komat gamit ini ini apa sih terbayang begini dua ya itulah kau masih bersyukur masa-masa lansia kamu ada bisa ditumpangin hidup masa-masa lansia dia juga ada yang hidupnya nonton ini istri yang numpang sama suami ini numpang hidup udah tiga nya gini numpang hidup ya laki kok jadi saya perjelas lagi ya dia memang istri dari saya gitu ya tapi sesatus-satusnya dia masih karyawan saya wakane jadi kadang dia masih gaji tapi karyawan jadi begini hitung-hitungannya kenapa ya si karyawannya jadi disini sama saya memang tinggal semua itu dulu kan dia bekerja di karyawan ya kita ngomong saja ya gaji seminggu biasanya 150.000 kadang 200 tidak pernah lebih dari 200 ya 200 berarti kalau 1 bulan kan sekitar 800 ya selama 4 minggu oke kita lempengin 1 juta lah ya 1 juta dalam 1 bulan gitu nah dia kan tak suruh berhenti setelah menikah dia bilang dia mau kerja apa setelah berhenti nah saya kan lihat dia usia sudah 40-an lah ya kasihan juga sih kalau dia masih bekerja nah berhenti udah nanti kita bikin anak kamu nanti urus anak nah kalau kamu urus anak nanti kamu dapat gaji dari situ anggap aja kamu babysitternya gitu eh begitu jadi itu sebabnya nah berjalannya waktu kan menyusuin anak jadi kita hitunglah 1 bulan 1 juta gitu ya cuma karena waktu itu dia kan tinggal sama saya alias dia ngontrak waktu di Jakarta ngontrak kan sebulan 500 ribu nanggap dia ngontrak sama saya berarti 500 ribu berarti gaji sudah kepotong 500 ribu buat ngontrak kan nah waktu jahit juga begitu makan kan gak pernah dikasih dari PT ya makan beli sendiri nah kebetulan disini belanja makan belanja itu saya yang tanggung jadi saya anggap dia 500 ribu lah buat makan dia nah gitu suami tuh kayak begitu seribu satu seribu satu nah kamu memilih yang umum apa yang seribu satu spesial begini berlanjut nah iya nah iya jadi sampai sekarang masih begitu berlanjut apa gak ada naik-naik gaji sesuai dengan UMR UMP itu tidak ada gitu cuma kita ada kasih doorpress sewaktu itu doorpress gitu ya apa yang dia pingin kita belikan misalnya dia pingin ada kepingin beli mukena yang cantik ya saya usahakan beliin dia kepingin beli katanya riasan ya saya belikan gitu itu doorpress-doorpress aja begitu sih gitu jadi ya begitu dia memang status ya istri gitu tapi bisa bilang status tuh babysitter dari anak saya gitu ya anak dia juga sih tapi kan memang ya itu supaya dia punya alasan dia gak kerja gitu itu ya mah ya jangan sedih begitu dong sini dong rata-rata ya kalau orang suami istri ya pasti ikut suami ya rata-rata namanya suami yang harus tanggung jawab tidak di nikahin tidak dikasih rumah itu semua kuat-kuat suami sebetulnya suami istri itu dari perubahan dari zaman budak mah jadi waktu zaman budak itu perempuan itu kan dijual dan dibeli ditebus dengan sejumlah uang nah seperti kamu ditebus ditebus dengan emas 5 gram tapi nebusnya bukan orang tua buat kamu juga dan nantinya setelah menikah aku jual buat modal juga itu kan kalo emas itu sepakatan kalo apa sih apa mas kawinnya sepakatan tambah dua bukan kalau istrinya iya saya nggak apa-apa nah kamu ikutnya nggak mas kawinnya dipakai buat belanja belanja utuh masih nggak apa-apa gitu ya tapi yang kamu udah dibeliin lagi tapi kan beda sebenernya aslinya cuma membambang-bambang pengasih kawinnya sekali berarti sekarang kamu mau protes nih berarti dari dulu nggak protes nggak bisa udah dibeliin tapi kan beda lagi namanya udah bukan mas kawinnya begitu nah katanya kalo dipinjem harus nanti dikembalikan begitu ya iya ini memang harus digantiin aku udah gantiin berarti itu udah berubah sudah bukan mas kawin lagi jadi itu namanya dibeliin gitu iya cuma bibir lu nggak ada menangnya kan mau menang sendiri semua dong ini sebenernya ya sama aja mas kawin nggak perak kawin nggak mas kawinnya kita marah-marah mas kawin mau kawin nggak nih kalau marah-marah betul mas kawinnya bikin marah-marah hahaha mau ngada-ngada hari nah nah jadi ini istri yang numpang siapa yang numpang nggak terima ya nggak apa-apa nih oh nyatanya juga nggak pergi juga mengada atasnya semua yang jadikan emosi satu siapa yang bikin emosi ngapain saya nggak bikin emosi emosi juga kamu nggak bakal minggat sesuai dengan topik sebelumnya masih ngedak begini juga ngapain minggat orang muda enaknya minggat laki gua gajinya gede kok bilang ngomong-ngomong hehehe dengan sesuai kayak begitu hmm laki gua gajinya gitu ya ngapain ngapain gua minggat rugi amat itu di bidang numpang nggak terima orang minggat begitu kira ngadu itu cekar ngayi ngapain biar lah mau dikenang numpang emang apa kalau terselah EGP gitu aja ya tuh papanya masukin itu gini tisunya ngelap copot wong tisu buat ngelap mulut udah tau mulutnya kamu gini masukin itu bukan tisu itu mak itu an apa nih yang buat buku sini perban mana ada copot perbannya copot udah rapet tuh ya udah dikasih itu mana apa nih tadi iya berarti kamu enak disini enak-enak sama saya gitu emang kamu enaknya doang ngerti rasa perasaan gue min bintang-bintang jangan apa sih bintang-bintang kamu pitrain kamu malah-malah ngomong aja kalau udah gue balikin oh perempuan itu eh nggak boleh giniin tau perempuannya anaknya juga kayak begitu enggak enggak kan enggak tahu kamu udah saya balikin aduh sakit kan kadang-kadang kayak begitu tau anak perban kamu boleh gitu ya begitu ya iya udah saya minta maaf ini kesini tadi saya balikin ngadarin contoh sebel banget maksud saya memperbaiki tadi kan begini kamu berarti kalau laki-laki boleh digituin ya enggak kamu bisa contohin sih masa contohin 5 kali-kali balikin-balikin balikin 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 kembangan anak korban kembali maksud begini gitu apa kamu pernah lihat dimana bisa bisa dimana kentut tayu kalau kalau bercanda mata ini dilet ini contoh ya dilet gitu hahaha kalau ngomongin hape gitu gitu enggak kalau saya nih saya seringan saya matanya tuh enggak 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 seringan juga giniin ditarik mana sini main sama papa aja minta duit dulu semalam minta duit ya kasih Rp10.000 udah mau Rp50.000 satu jam dia ngomong satu jam doang oke kita tanang ngincak-ngincak sampai satu jam iya kira-kira baru 40 menit dia sudah aku udah capek parah ganti garuk-garuk kamu sambil duduk terus itu ada ada ngeliatin saya lagi tidur saya sampai tidur gini untuk begini kan dilihatin hape ya dibangunin lagi kata itu Pak Martio ini jadi melek lagi kan gitu kan saya sudah tidur itu diinjak-injak ada ada di situ ada di situ mau aku yang nyatai semalam itu atau kalau ada kepentingan lain jadi jadi tadi katanya kalau anak perempuan atau perempuan jangan diginiin boleh jadi contoh jadi lebih baik dirangkul begini sayang kalau penumpang sama saya saya tuh saya makan ya jadi jangan ragu pasti tetap akan belikan berasnya ya kalau beras buat kepentingan bersama ya tapi kemarin aku bilang keluar tai tai ya udah saya tuh kesel keselnya apa ya hujan-hujan minta beli beras ketika sudah habis baru ngomong saya tuh sudah selalu bilang kalau beli beras kira-kira masih ada 2-3 kg lah nggak apa-apa beli jadi ada waktu senggak nah dia beli tentang-tentang orang numpang ya kayak tamu aja oh beli beras beras yang habisnya saya ketahit jadi gini yang minta kan dari kemarin gak ngomong dari sebuah kan dia yang masak dia ngabisin beras kan dia eh gak apa yang gak dibeliin beras yang gak masak ngomong jangan sudah habis baru ngomong mana sudah sore takut tinggal tutup dan hujan-hujan juga eh hai 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 suara apa ya hai 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 gugih aja ya begitu aja ya itu jadi lagi yang dia kasih tahu apa cada pendidikannya yaitu perempuan jangan dikiniinnya jadi kalau ini bingung anak-anaknya kalau bingungnya boleh begini hahaha omong itu tebak contoh kayak gitu anak perempuan bapaknya Oh ya udah ingetin saya sampai begitu ya Sesi selam ini enggak enggak perasaan masih enggak enggak pernah begitu sama dia Hai oleh kasih ngomong begini sama dirangkul begini tapi enggak pernah digunakan contoh lagi contoh paling bagus Hai sebab bingung juga ya praktekinnya begitu ya harus contoh betul udah dicontohin saya begini berkali sama yang ya kan sudah begini doang sama anak perempuan jangan begini jangan begini kayak enggak ternyata mau gituin kau sama kayak begini juga jangan kalau kamu kan menenai kayak itu nggak boleh contoh ini boleh contoh ya giletaknya tau oh Drakulak ngomong disip disitu ngomong sepi soal disini enggak apa-apa malah nanti yang makhluk lain pada yang diseberang sana pada padang lebih serem dari saya gitu oke segitu aja dulu ya ini memang perempuan yang numpang hidup di rumah lakinya tapi ya gitu walaupun dibilang numpang hidup gitu dia enggak akan minggat seperti yang dibilang tadi ya di topik sebelumnya karena dia langsung sedih itu diusir juga enggak mau tapi memang mungkin sudah jodoh atau takdir ya saya sama dia itu jadi su pasangan suami istri saya juga dari bayi nggak pernah membayangkan istri saya bakal beda usia 17 tahun tapi statusnya tetep ya istri saya walaupun disini bekerja karena apa namanya jadi babysitter anak saya anak dari dia juga sih jadi antar sekolah jemput sekolah dia yang lakuin karena memang dia bekerja jadwal jemput ya kadang kirim paket apa dia panik motor ya ya memang kerjanya dia seperti itu enggak marah kan Kak nggak kebal sudah kembali sudah kalau ini sudah waktu agak malam dan apa namanya mungkin juga waktu istirahatnya kamu keringat sekali semangat sekali tadi nangisnya jadi nangis bulan karena tuh udah kamu keteknya emang bulunya banyak sih enggak enggak ada enggak ada burunya nyamela tenggul sudut wajah lah ngelagat dulu enggak bisa noxikin begitu dibuka keteknya nama pengirimnya lokasi yang pentingnya nama pengirim nama teleponnya kamu kerjanya bagaimana sih Oh dikasih begitu sendiri yang tadi mau namanya jadi kamu memang PA otaknya kagak berpikir dikasih itu kan saya malas ngetik juga toh ini ya sengaja berlebihan bawahnya kerja terus berpikir juga Biasanya juga ditulis saya enggak tulis karena saya apa mesin ngetik juga ke bini saya sendiri itu saya nggak usah bikin berpanjang nah salah sepilih itu eh panjang kali lebar saya bosen si koreksi anak buahnya kerja masih mikir dong mikir udah laper kemudian 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 hai 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 matanya udah merem nih hehehe hehehe melek melek Terima kasih.